Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan dari brosur Ada pertanyaan dari brosur Di halaman 2 Surat At-Tawbah Ayat 30-31 A'udzubillahiminasyantanirrojim Waqalatiliyahudu'udzairunibnullahi Waqalatinnasaralmasih Waqalatiliyahudu'udzairunibnullahi La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Orang-orang Yahudi berkata Uzzair itu putra Allah Dan orang-orang Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain dia Maha Suci Allah Dari apa yang mereka Persekutukan Pertanyaan Apakah Menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu Tanpa melihat lagi Al-Quran dan Sunnah Nabi Termasuk menjadikan orang alim Sebagai Tuhan selain Allah Dan juga Menjadikan zikir-zikir karangannya Sebagai bacaan-bacaannya Kalau memang kitab-kitab ulama itu Menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah Ya memang kita untuk memahami Al-Quran Memahami hadis Nabi Salah satu Cara adalah dengan melihat Membaca kitab-kitab ulama Kenapa Karena Al-Quran ini Turun dengan bahasa Arab Begitu pula hadis Nabi kita orang Arab Tanpa kita melihat Kitab-kitab Para ulama terdahulu Maka rasa-rasanya Untuk bisa memahami Al-Quran Tanpa melihat Keterangan-keterangan Penjelasan para ulama Ini ulama itu yang dimaksud Ulama adalah yang Warasadul Ambiya Pewaris para Nabi Maka para ulama yang benar-benar Sebagai pewaris para Nabi Beliau-beliau akan menjelaskan Ayat-ayat Allah Ayat-ayat Allah Tentang hadis Nabi Tanpa ada Pergeseran makna Tanpa ada Perubahan makna Ya memang Sudah seharusnya Kita melihat Kitab-kitab para ulama Kitab-kitab tafsir Dengan melihat Kitab-kitab tafsir Mempelajari Kitab-kitab tafsir Kita akan Semakin paham Apa yang Dimaksud Oleh satu Ayat itu Dengan Mempelajari Kitab-kitab Hadis Kita akan Semakin paham Kandungan Yang dikehendaki Oleh Rasulullah Dari makna Sebuah Sabda beliau Tanpa Melihat itu Kita tidak akan Bisa paham Makanya kan Di MTA ini Kita Mempelajari Kitab-kitab tafsir Yang ada Bukan Menafsirkan Sendiri Tetapi Mempelajari Kitab-kitab Tafsir Yang ada Karena Mempelajari Kitab-kitab Tafsir Yang ada Berarti Kita juga Membuka Membaca Menelaah Dan lain sebagainya Berarti juga Membuka Kitab-kitab Para ulama Kita sedang Mempelajari Bukan sedang Menafsirkan Sendiri Tanpa Melihat itu Semua Dari mana Kita bisa Memahami Semakin Membuka Kitab-kitab Tafsir Membuka Kitab-kitab Hadis Membuka Penjelasan-penjelasan Para ulama Yang pewaris Para nabi Maka Semakin Paham Kita akan Petunjuk Agama ini Nah kalau Memang kitab itu Menjelaskan Wahyu Menjelaskan Ayat Menjelaskan Hadis Bukan berdasar Subyektivitas Memang sudah Seharusnya Kita melihat Untuk Lebih Memahami Karena kita Tidak hidup Semasa dengan Nabi Kalau dulu Para sahabat Itu Ditunggui Oleh Nabi Sehingga Langsung Diberi Pengajaran Dan pelajaran Oleh Nabi Nah kita Ini hidup Jauh Sekali Dengan Masa Kenabian Tanpa Melihat Kitab-kitab Para ulama Kita Tidak Akan Bisa Memahami Apa Yang dimaksud Yang dikehendaki Oleh Allah Dalam Sebuah Ayatnya Begitu Pula Yang dikehendaki Oleh Rasulullah Bukankah Untuk Memahami Satu Ayat Kita Juga Membuka Mempelajari Kitab-kitab Tafsir Bukankah Untuk Memahami Satu Hadis Kita Juga Membuka Kitab-kitab Hadis Syarah-syarah Hadis Yang Menjelaskan Hadis Sehingga Kita Juga Membuka Kecuali Kalau Memang Ada Kitab-kitab Yang Memang Disitu Isinya Penjelasan Meski Menjelaskan Ayat Menjelaskan Hadis Namun Ada Kepentingan Tertentu Nah Itu Yang Tidak Dibetulkan Tidak Dibenarkan Ya Ada Ada Lagi Mengenai Pengertian Tersyapu Anak kami Yang Sebentar lagi Berumur Dua tahun Di hari Ulang tahunnya Nanti Istri saya Minta Untuk Mengundang Teman-teman Sebaya Anak saya Untuk Memeriahkan Acara Ulang Tahun Dengan Meniup Lilin Di atas Kue Ulang Tahunnya Apakah Hal ini Menyerupai Kaum Nasrani Ya Wes Tidak Usah Ulang Tahun Kalau Kita Orang Islam Ngaku Umatnya Nabi Muhammad Tidak Usah Ulang Tahun Enggak Seru Ini bukan Untuk Seru-seruan Agama Ini Untuk Dijalankan Agama Itu Hanya Ada Dua If'al Kerjakan Lataf'al Jangan Kerjakan Nah Sekarang Ulang Tahun Ada Tidak Tuntunan Dalam Islam Tidak Ada Maka Jangan Ikut Ikutan Nah Terus Bagaimana Ya Sudah Gak Usah Ulang Tahun Lah Lilinnya Sudah Terbeli Ngkut Disumat Ne Ogelangan Lah Kuenya Sudah Dipesan Wes Dimakan Saja Lah Ingin Ngundang Temen 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 Cacili Cilik Undang Sekarang Atau Besok Beri Makan Jangan Pas Hari Ulang Tahun Ya Tidak Usah Ulang Tahun Seneng Ngeras Sepiro Melanggar Aturan Agama Kasian Anaknya Sejak Kecil Sudah Dididik Seperti Itu Anaknya Tidak Ngerti Apa Apa Anak Itu Seusia Anak Kecil Itu Bisanya Hanya Merekam Setiap Tahun Diulang Ulang Tahuni Oleh Orang Tuanya Pesankan Kue Ada Lilin Di Atasnya Di Tio Baru Nyanyi Nyanyi Habis itu Nyanyi Nyanyi Nah Anak Anak Sejak Kecil Mendapatkan Pendidikan Seperti Itu Pendidikan Yang Salah Pendidikan Yang Menyimpang Dari Agama Maka Nanti Dia Besar Dia Akan Terus Melakukan Itu Kenapa Dalam Benak Anak Kalau Ini Salah Kenapa Orang Tuanya Selalu Memberikan Fasilitas Ulang Tahun Kenapa Orang Tuanya Selalu Mengulang Tahuni Maka Akan Terus Itu Nanti Nah Begitu Anaknya Punya Anak Dia Juga Akan Memberikan Pendidikan Yang Serupa Pada Anaknya Sehingga Turun Temurun Kita Sibron Bisibrin Wadira'an Bidira'in Sejengkal Demi Sejengkal Sehasta Demi Sehasta Kita Mengikuti Gaya Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Sampai Andai Kata Mereka Masuk Lubang Biawak Pun Kita Juga Akan Mengikuti Kenapa Orang-orang Islam Sekarang Banyak Yang Ulang Tahun Karena Sudah Mendarah Daging Satu Kebatilan Sudah Mendarah Daging Di Masyarakat Sehingga Dianggap Sebagai Kebenaran Dianggap Satu Kebenaran Karena Sudah Mendarah Daging Sehingga Kalau ada Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Ulang Tahun Itu Tidak Ada Dalam Islam Kemudian Orang Yang Menjelaskan Itu Akan Dikatakan Sesat Ini Itu Dan Lain Sebagainya Sehingga Tampak Asing Ya Memang Begitu Adanya Sabda Nabi Kita Islam Itu Datang Tampak Asing Pada Akhirnya Nanti Akan Akan Kembali Tampak Asing Kenapa Karena Umumnya Masyarakat Sudah Melakukan Ulang Tahun Mendarah Daging Turun Temurun Sehingga Dianggap Sebagai Kebenaran Agama Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Itu Tidak Ada Dalam Islam Itu Diterlihat Tampak Asing Memang Di Tengah Tengah Kebatilan Yang Merebak Di Masyarakat Kok Kebenaran Dimunculkan Itu Tampak Asing Nganai Nganai Umumnya Nganai Kok Nganai Umumnya Ulang Tahun Kok Ulang Tahun Ragelem Aneh Orang Guyup Orang Ini Orang Itu Namun Jangan Takut Terlihat Asing Menegakkan Kebenaran Meski Tampak Asing Itu Kata Nabi Fadubah Lil Gurobak Beruntung Orang Orang Yang Asing Itu Justru Kita Harus Bersedih Harus Prihatin Kalau Tidak Tidak Dianggap Asing Karena Kita Ikut-ikutan Melakukan Kemaksiatan Maka Pesan Allah Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 105 Itu Ya Ya Ayat La-Zina Amanu Alaikum An Fusah Kum La Yadurukum Mandallah Idah Tadaitum Mari Coba Diengat Kembali Sampai dah Ayat 105 Ya ayuhalladzina amanu alaikum Anfusakum la yazurukum Mangzulla izah tadaitum Ilanglahi marci'ukum jami'an Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu Dia adalah orang yang sesat itu Akan memberi mazurat kepadamu Apabila kamu telah mendapat petunjuk Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya Maka dia akan menerangkan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Dulu salah seorang sahabat Nabi Kalau tidak salah Abu Sa'labah Al-Khushani Pernah bertanya kepada Nabi Tentang makna dari ayat ini Kemudian Nabi kita Menafsirkan ayat ini Maksud dari ayat ini Kata Nabi kita Balik tamiru bil ma'rufi Wadana haw'anil mungkar Maksudnya Alaikum anfusakum Jagalah dirimu Itu maksudnya Balik tamiru bil ma'rufi Wadana haw'anil mungkar Tetap beramar ma'ruf Nahi Mungkar Hatta idha ra'aita syuhan muto'an Meskipun nanti Kamu mendapati kebahilan dipertontonkan Kekikiran merajalilah Meski kamu mendapati zaman seperti itu Jangan ikut-ikutan bakhil Jangan ikut-ikutan kikil Tetaplah kalian Amar ma'ruf nahi mungkar Wahawa mutaba'an Dan tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar Meskipun nanti kamu dapati zaman Dimana haw'an nafsu diperturutkan Dimana haw'an nafsu dipertuhankan Orang tidak lagi Hidup di bawah bimbingan Quran dan Sunnah Tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah Sebagai aturan Kumpas hidupnya Tetapi dia menjalani amanah kehidupan dari Allah Berdasarkan haw'an nafsu Pengen anaknya ulang tahun Ulang tahun Itu mengikuti haw'an nafsu Wa dunya mu'tharotan Tetaplah kalian Amar ma'ruf nahi mungkar Meski kamu dapati zaman Dimana orang-orang Sudah terbue Tertipu oleh dunia Rebutan kekuasaan Saling menjatuhkan Sikut sana Sikut sini Sogok sana Sogok sini Rebutan harta Lupa Dengan kehidupan akhiratnya Tipu sana Tipu sini Korupsi sana Korupsi sini Hanya untuk Mendapatkan harta dunia Yang tidak seberapa Nanti kamu akan dapat Di zaman seperti itu Di samping itu Yang pertama tadi Syuh'an muto'an Kebakilan dipertontonkan Hawa nafsu diperturutkan Dunia sudah menipunya Dunia sudah menguasai dirinya Wa'i'jabakul lidi ro'yin biro'yi Masing-masing kagum Dengan pendapatnya sendiri-sendiri Merasa paling benar sendiri Sehingga yang tidak sama Dengan pendapatnya Dimusui Disakiti Difitnah Tidak dihargai Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Pokok Seng benerwi Nek podo'aku Seng rapodo'aku Harus Tak musui Wa'i'jabakul lidi ro'yin biro'yi Masing-masing orang Kagum Takjub Pada pendapatnya sendiri Dimana pendapatnya Belum tentu benar Kalau dilihat Dari Quran maupun Sunnah Kalau itu Sudah kamu temui Kebakilan merajalela Hawa nafsu menjadi Tuhannya Tertipu oleh Kemewahan dunia Masing-masing Merasa paling benar Sampai bertiket Menumpahkan darah Menghalalkan kehormatan Hanya untuk Pembenaran pendapatnya sendiri Kalau kamu sudah Dapati zaman itu Fa'alaika Bikhosoti Nafsika Wada'il awam Kata Nabi begitu Jaga dirimu Dan Da'il awam Tinggalkan Keumuman orang Orang umumnya Bakil Kikir Jaga dirimu Jangan ikut-ikutan Bakil Orang umumnya Mengikuti Hawa nafsu Jaga dirimu Jangan kamu Perturutkan Hawa nafsu Apapun alasannya Orang umumnya Tertipu Oleh dunia Menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan dunia Jaga dirimu Jangan kamu Ikut-ikutan Orang umumnya Merasa paling benar Sendiri Jaga dirimu Lihat kebenaran Bicara kebenaran Jangan melihat Pembenaran Jangan bicara Tentang Pembenaran Tapi bicara Tentang Kebenaran Yang namanya Kebenaran Tolok ukurnya Apa yang diwariskan Oleh nabi kita Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Singkatnya Jika kamu Sudah Mendapati Ciri-ciri Seperti itu Berarti Zamannya Sudah Edan Jaga dirimu Jangan ikut-ikutan Edan Nah Nekrah edan Rakeduman Tidak apa-apa Rakeduman Yang penting Di hadapan Allah Kita Keduman Bagiannya Daripada Di dunia Hanya Keduman sedikit Di hadapan Allah Tidak Keduman Apa-apa Rugi kita Sudah Sengsara Terus Nabi kita Melanjutkan Sabda beliau Fa'inna Min Waraiikum Ayyaman Akan Datang Hari-hari Di belakangmu Nanti As-soberu Fihinna Misrul Qobzi Alal Jamri Orang Yang sabar Tetap Dalam Kebenaran Agama Allah Itu Seperti Orang Yang Menggenggam Bara Api Gambaran Dari Nabi Ini Sangat-sangat Bisa Kita Pahami Orang Kalau Menggenggam Bara Api Itu Panas Atau Nyaman Nanti Silahkan Dicoba Di rumah Jenangan Genggam Bara Api Itu Orang Itu Biasanya Menggenggam Bara Api Dia Panas Langsung Dilepas Tetapi Tidak Dengan Menggenggam Kebenaran Agama Ini Sepanas Apapun Jangan Dilepas Apapun Resiko Dan Konsekuensinya Dikatakan Tidak Guyup Dikatakan Tidak Bermasyarakat Dikatakan Sesat Dikatakan Menungso Tata Nane Angel Tidak Masalah Jangan Dilepas Kalau Kita Lepas Sepodowai Sudah Hilang Ikut Ikutan Edan Kita Maka Jangan Dilepas Kenapa Meski Panas Namun Kebaikan Yang Dijanjikan Oleh Nabi Kita Luar Biasa Al-amil Fih Hinnah Orang Orang Tetap Sabar Dalam Kebenaran Agama Pada Saat Zaman Itu Terjadi Dia Kok Tetap Bersabar Menegakkan Kebenaran Agama Ini Mislu Ajri Khomsi Nar Rojulan Ya'amaluna Misla A'amalikum Pahala Yang Akan Dia Peroleh Itu Seperti Pahala 50 Orang 50 Orang Ini Nabi Sedang Ngendikan Pada Sahabat Sahabat Beliau Nah Sahabat Sahabat Beliau Bertanya 50 Orang Ini Minna Auminhum Ya Rasulullah 50 Orang Dari Kami Yaitu Dari Sahabat Atau Minhum 50 Orang Dari Mereka Artinya Bukan Dari Golongan Sahabat Pahala 50 Orang Yang Mana Apakah Pahala 50 Orang Sahabat Atau 50 Orang Selain Sahabat Jawab Nabi Bal Min Kum 50 Orang Dari Kamu Yaitu Dari Golongan Sahabat Pada Saat Zaman Sudah Hedan Kok Ada Orang Yang Tetap Sabar Menegakkan Kebenaran Agama Allah Apapun Resiko Dan Konsekuensinya Tidak Takut Dicaci Tidak Surut Dimagi Terus Melangkah Di atas Petunjuk Allah Dan Tuntunan Rasulullah Sekalipun Dimusuhi Semua Manusia Sekalipun Dicaci Maki Oleh Semua Manusia Dia Tidak Surutkan Langkah Tidak Mundur Karena Yang Menjadi Fokusnya Hanya Allah Maka Maka Dia Mendapatkan Pahala Kebaikan Dari 50 Orang Sahabat Nabi Ini Maksud Dari Ayat Ini Menurut Nabi Makanya Saat Ini Banyak Orang Sudah Memperturutkan Hawa Nafsu Melakukan Satu Perbuatan Yang Sebetulnya Itu Bukan Ajaran Islam Seperti Ulang Tahun Untuk Anaknya Tadi Namun Karena Itu Sudah Menjadi Keumuman Masyarakatnya Sehingga Dianggap Tidak Masalah Mungkin Bahkan Dianggap Sebagai Kebenaran Lah Kita Bagaimana Kita Tidak Ngurusi Yang Ulang Tahun Kita Urusi Diri Kita Dan Keluarga Kita Ibda Binafsik Mulai Dari Diri Kita Sendiri Masing Masing Berarti Keluarga Kita Diri Kita Anak Anak Kita Sudah Tidak Usah Ulang Tahun Ya Ada lagi Ya Alhamdulillah Berarti Bisa Dipahami Dengan Baik Namun Tidak Hanya Dipahami Saja Sesudah Itu Diamalkan Pokoknya Jangan Menyerupai Jangan Menyerupai Tata Cara Beribadah Kita Jangan Menyerupai Ahlul Kitab Jangan Menyerupai Ahli Kitab Yaitu Yahudi Dan Nasrani Salah Satu Bentuk Mereka Beribadah Beribadah Adalah Menjadikan Orang-orang Alim Mereka Pendeta Pendetanya Rahib-rahibnya Itu Sebagai Tuhan Sehingga Apapun Yang dikatakan Oleh Orang-orang Alimnya Diikuti Secara Membabi Buta Sekalipun Yang Keluar Dari Lesan Orang-orang Yang Dianggap Alim Itu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Allah Nah Kita Orang Islam Umatnya Nabi Muhammad Sudah Allah Beri Pedoman Yang Lengkap Jelas Untuk Beribadah Manusia Diciptakan Oleh Allah Tujuannya Untuk Beribadah Oleh Karena Itu Allah Turunkan Al-Quran Allah Utus Nabi Muhammad Untuk Mengajarkan Al-Quran Itu Tujuannya Agar Manusia Paham Tata Cara Beribadah Yang Benar Kepada Allah Andai Kata Allah Tidak Turunkan Quran Sebagai Pedoman Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Allah Tidak Utus Rasulnya Tidak Ada Manusia Yang Paham Cara Beribadah Yang Benar Kepada Allah Padahal Tujuan Manusia Diciptakan Untuk Ibadah Maka Kita Bersyukur Sekali Ditakdirkan Oleh Allah Dianugrai Oleh Allah Kompas Hidup Kitab Suci Berupa Al-Quran Kita Ikuti Kemana Kur'an Membawa Kita Kita Akan Sampai Kepada Allah Dengan Selamat Sampai Kepada Allah Dengan Diribai Oleh Allah Karena Kur'an Ini Inna Hadal Quran Yahdi Lilladi Hia Akwam Coba Ingat Kembali Ayatnya Surat Al-Isra Ayat 9 Sesungguhnya Al-Quran Ini Memberikan Petunjuk Kepada Jalan Yang Lebih Lurus Dan Memberi Kabar Gembira Kepada Orang Orang Mu'min Yang Mengerjakan Amal Soleh Bahwa Bagi Mereka Ada Pahala Yang Besar Jadi Koran Itu Akan Menunjuki Manusia Ke Jalan Yang Paling Lurus Akwam Sehingga Tidak Ada Jalan Yang Lurusnya Menyamai Al-Quran Apalagi Melebihi Gak Ada Koran Ini Akan Menunjuki Manusia Jalan Yang Paling Lurus Akwam Isim Tafdil Dalam Bahasa Arab Isim Tafdil Itu Digunakan Untuk Menunjuk Makna Paling Sehingga Tidak Ada Yang Melebihi Menyamai Saja Tidak Ada Apalagi Melebihi Dan Selain 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 Itu Koran Ini Sebagai Kabar Gembira Berita Gembira Bagi Siapa Bagi Hamba Hamba Allah Yang Beriman Bukan Hanya Beriman Saja Tetapi Hamba Hamba Allah Yang Membuktikan Keimanannya Dengan Amal Soleh Ternyata Mengaku Iman Saja Tidak Cukup Setelah Mengaku Iman Harus Dibuktikan Tanda Bukti Keimanan Seseorang Itu Adalah Dengan Amal Soleh Maka Bapak Ibu Bisa Cek Di Al-Quran Maupun Hadis Nabi Iman Senantiasa Digandengkan Dengan Amal Soleh Bahkan Di awal-awal Mushaf Ini Di awal Surat Al-Baqarah Langsung Ditunjukkan Oleh Allah Disitu Alif Lam Zalikal Kitab Bula Raib Fih Hudal Lil Muttakin Quran Ini Yang Tidak Perlu Diragukan Kebenarannya Itu Petunjuk Bagi Hamba Hamba Allah Yang Bertakwa Siapa Itu Al-lazina Yukminu Nabil Ghaib Iman Orang Yang Bertakwa Ciri Pertama Dia Iman Kepada Allah Apakah Cukup Ngaku Iman Tidak Ayat Berikutnya Al-lazina Al-lazina Yukminu Nabil Ghaib Wayuk Timu Nas Solah Wa Mimma Razak Nahum Yung Fikun Solat Infat Itu amal soleh Maka kalau boleh kita memberi rumus Iman plus amal soleh sama dengan takwa Maka Maka tidak ada takwa Tanpa Iman kepada Allah Tidak ada takwa Tanpa amal soleh kepada Allah Sehingga Ada iman saja Tanpa amal soleh Itu juga Belum memberikan Sama dengan takwa Atau amal soleh saja Tanpa Dilandasi Iman Berbuat baik saja Tanpa Landasan Keimanan Kepada Allah Perbuatan Baiknya Tidak menjadi Amal soleh Sebuah amal Dikatakan Soleh Kalau Landasannya Iman Kepada Allah Kita memberi Ingin dipuji Memberi itu Perbuatan baik Tapi belum tentu soleh Belum tentu Amal soleh Memberinya Ternyata Ingin dipuji Manusia Memberinya Ternyata Mengungkit-ngungkit Pemberian Memberinya Ternyata Menyakiti Hati Si penerima Maka itu Tidak akan Mengantarkan Perbuatan Baik Berupa Memberi Menuju Amal soleh Maka Iman Plus Amal soleh Sama dengan Takwa Maka Kalau ingin Meraih Derajat Ketakwaan Di sisi Allah Tidak cukup Hanya dengan Ngaku Iman Dilisan Buktikan Pengakuan Iman Dilisan Dengan Amal soleh Maka Setiap Allah Sebut Iman Senantiasa Digandingkan Dengan Amal soleh Bahkan Di dalam Surat Yang Senantiasa Kita Baca Dalam Solat Anak Pendek Semua manusia Itu benar-benar Dalam keadaan Yang sangat Merugi Apakah Semua manusia Ternyata Tidak Ada Istisna Ada Pengecualian Siapa Orang Yang Tidak Merugi Siapa Manusia Yang Tidak Merugi Kata Allah Iman Dan Amal Soleh Imannya Pengakuan Imannya Dibuktikan Dengan Amal Soleh Amal Soleh Dalam Surat Itu Allah Tidak Sebut Tentang Solat Allah Tidak Sebut Tentang Zakat Tentang Infak Sedekah Haji Umrah Dan Lain Sebagainya Tetapi Amal Soleh Yang Allah Sebutkan Disitu Adalah Tawa Sawbil Hak Wat Sawbil Sober Saling Nasihat Menasehati Dalam Kebenaran Dan Nasihat Menasehati Dalam Kesabaran Untuk Terus Berada Dalam Kebenaran Ternyata Saling Nasihat Menasehati Dalam Kebenaran Dan Kesabaran Itu Salah Satu Bentuk Dari Amal Soleh Umumnya Manusia Tahu Kalau Solat Infat Zakat Haji Umrah Itu Adalah Amal Soleh Namun Yang Namanya Islam Bukan Hanya Solat Zakat Infat Umrah Haji Bukan Hanya Itu Perjuma Orang Solat Orang Haji Orang Umrah Sedekah Namun Dia Tidak Mau Bertawas Tidak Mau Saling Nasihat Menasehati Makanya Dalam Surat Itu Allah Sebutkan Salah Satu Tanda Bukti Keimanan Yang Berupa Amal Soleh Adalah Nasihat Menasehati Ini lengkap Sekali Petunjuk Allah Untuk Kita Lengkap Sekali Tuntunan Rasulullah Untuk Kita Beragama Beribadah Yang Benar Kepada Allah Maka Jangan Cari Jalan Lain Pegang Erat Quran Sunnah Ini Sampai Ajal Menjemput Kita Jangan Sampai Dilepaskan Jangan Sampai Ikut-ikutan Umumnya Orang Kemudian Melepaskan Quran Dan Sunnah Rugi Kita Masa Kita Tidak Percaya Dengan Jaminan Nabi Nabi Itu Kan Memberi Jaminan Pada Kita Pada Umat Beliau Tarak Tufikum Am Mrohini Lantadillu Ma Masaktum Bi Him Kitab Allah Wa Sunnat An Nabi Telah Aku Tinggalkan Untuk Kalian Dua Perkara Nabi Hanya Meninggalkan Untuk Umat Beliau Hanya Dua Tidak Banyak Banyak Hanya Dua Lantadillu Lantadillu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Pernah Sesat Maha Masaktum Bi Him Apabila Kamu Terus Berpegang Pada Keduanya Berpegang Di situ Bukan Berarti Terus Digondeli Begini Bukan Yang Namanya Berpegang Apa Yang Menjadi Petunjuk Quran Apa Yang Menjadi Tuntunan Rasulullah Itu Dalam Pegangan Kita Masuk Kedalam Hati Betul Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau Itu Dilakukan Kamu Tidak Akan Pernah Sesat Itu Jaminan Dari Nabi Kalau Nabi Yang Memberi Jaminan Kita Tidak Percaya Malah Kepilih Cari Jalan Yang Lain Selain Quran Dan Sunnah Terus Jaminan Siapa Lagi Yang Akan Kita Percaya Jaminan Manusia Selain Nabi Sekali Manusia Berjanji Beberapa Kali Mengingkari Bahkan Allah Sendiri Yang Menegaskan Makan Limu'minin Walamu'minatin Iza Qadallahu Rasuluh Amran Ayyakuna Lagum Al-Khiaratu Min Amrih Wah Diingat itu Ayatnya Al-Ahzab 36 Surat Al-Ahzab Nama surat 33 Ayat 36 Wamakana Limu'minin Walamu'minatin Iza Qadallahu Warasuluhu Amran Ayyakuna Lahumul Khiyaratu Min Amrihim Wa Wa May Ya'asillaha Warasuluhu Faqad Zola Zola Lam Mubina Dan Tidaklah patut Bagi laki-laki Yang mu'min Dan Tidak pula Bagi Perempuan Yang mu'min Apabila Allah Dan Rasulnya Telah Menetapkan Suatu Ketetapan Akan Akan Ada Bagi Mereka Pilihan Yang Lain Tentang Urusan Mereka Dan Barang Siapa Mendurhakai Allah Dan Rasulnya Maka Sungguhlah Dia Telah Sesat Sesat Yang Nyata Bagaimana Besarnya Kasih Sayang Allah Pada Hamba Hambanya Yang Beriman Ada Hambanya Yang Beriman Memilih Selain Allah Dan Rasul Tapi Dia Mengaku Beriman Itu Allah Tetap Tegur Dengan Penuh Kelembutan Salah Satunya Di ayat Ini Wa Makana Allah Gunakan Kata Wa Makana Tidak Langsung Didukani Dengan Kalimat Kalimat Yang Tajam Tetapi Dengan Kalimat Yang Sangat Halus Sangat Lembut Wa Makana Tidak Lah Patut Lembut Sekali Ini Bentuk Kasih Sayang Allah Pada Hambanya Yang Beriman Beda Ketika Allah Berikan Kecaman Kecaman Pada Orang Orang Kafir Kalimat 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 Tajam Langsung Langsung Seperti Ketika Allah Berikan Kecaman Pada Orang Kafir Tentang Siksa Langsung Bagi Orang Orang Kafir Siksaan Yang Keras Tapi Bagi Hambanya Yang Beriman Diingatkan Dengan Kalimat Yang Sangat Lembut Wa Magana Limu'minin Tidaklah Pantas Tidaklah Patut Bagi Bagi Orang Orang Yang Beriman Baik Laki Maupun Perempuan Apabila Allah Dan Rasulnya Telah Menetapkan Satu Perkara Kok Mereka Memilih Selain Apa Yang Telah Allah Tetapkan Dan Rasul Tetapkan Sehingga Kalau Memang Jiwa Kita Dipenuhi Dengan Keimanan Kita Tidak Akan Pernah Tinggalkan Allah Tidak Akan Pernah Tinggalkan Rasulullah Apapun Yang Terjadi Kenapa Karena Kalau Sampai Kita Memilih Yang Ketiga Artinya Tidak Memilih Ketetapan Allah Tidak Menggunakan Tuntunan Rasulullah Malah Memilih Yang Ketiga Berarti Telah Bermaksiat Pada Allah Dan Rasul Orang Yang Bermaksiat Pada Allah Dan Rasul Ditetapkan Oleh Allah Ditegaskan Oleh Allah Dia Termasuk Orang Yang Sesat Sesat Yang Nyata Orang Sesat Tidak Akan Selamat Menentang Petunjuk Allah Menentang Tuntunan Rasulullah Tidak Menggunakan Petunjuk Allah Tidak Menggunakan Tuntunan Rasulullah Dalam Kehidupan Ini Berarti Dia Memilih Yang Lain Kalau Memilih Yang Lain Ditetapkan Oleh Allah Sesat Sesat Yang Nyata Orang Sesat Tidak Akan Selamat Di Dunia Saja Tidak Selamat Apalagi Di Akhirat Di Dunia Mendapatkan Kehinaan Demi Kehinaan Lebih Lebih Di Akhirat Sudah Maka Kita Jangan Kepingin Ikuti Yang Lain Allah Melalui Rasulnya Sudah Memberikan Warisan Pada Kita Yaitu Quran Dan Sunnah Sebagai Modal Utama Modal Besar Kita Dalam Menjalani Amanah Kehidupan Dari Allah Ini Allah Yang Memberi Kita Kehidupan Allah Punya Aturannya Ibaratnya Hidupmu Ini Aku Yang Beri Biar Kamu Selamat Menjalani Amanah Pemberian Amanah Hidup Yang Merupakan Pemberianku Ini Ini Kamu Ikuti Ini Akan Selamat Kita Jadi Allah Yang Punya Kehidupan Allah Yang Memberi Kehidupan Pada Kita Allah Memberikan Sarat Saratnya Untuk Kita Bagaimana Menjalani Kehidupan Dari Allah Ini Maka Kita Ini Tinggal Mengikuti Saja Allah Perintahkan Saratnya Ini Oh Ikuti Rasul Tuntunkan Seperti Ini Oh Ikuti Kita Akan Selamat Dunia Akhirat Ini Ibaratnya Untuk Lebih Mudah Dipahami Allah Itu Sutradara Kehidupan Allah Punya Skenario Untuk Kehidupan Ini Skenarionya Adalah Quran Dan Sunnah Kita Manusia Ini Aktor Pemeran Seorang Pemeran Kalau Tidak Manut Skenario Apa Yang Akan Terjadi Sudah Ditendang Oleh Sutradaranya Misalkan Dalam Sebuah Drama Ada Sutradara Dalam Sebuah Pentas Ada Sutradara Sutradara Sudah Punya Skenario Membuat Alur Cerita Dalam Pentas Itu Skenario Yang Harus Diikuti Oleh Aktor Oleh Pemerannya Tiba-tiba Pemerannya Gawit Cerita Diri Tidak Manut Dengan Skenario Sutradaranya Kira-kira Pemerannya Ini Apakah Tetap Dipakai Atau Dibuang Buang Tendang Ganti Dengan Yang Lain Ini Ilustrasi Sederhana Allah Pemilik Kehidupan Ini Allah Sutradara Kehidupan Ini Allah Punya Skenario Yaitu Quran Dan Sunnah Untuk Kehidupan Ini Allah Punya Skenario Yaitu Quran Dan Sunnah Kita Manusia Pemerannya Aktornya Sebagai Pemeran Harus Manut Skenario Kalau Tidak Manut Dengan Skenario Dari Allah Tendang Kita Dari Rahmat Nah Na'udzubillah Ditendang Kita Diganti Dengan Yang Lebih Baik Summalayakunu Amsalakum Generasi Pengganti Tidak Seperti Kamu Generasi Pengganti Yang Allah Datangkan Ini Generasi Yang Betul Betul Manut Dengan Skenario Allah Bukan Seperti Kamu Sing Senengan Gawih Cerita Dwi Dikan Manut Koran Sunnah Malah Milih Liyane Berarti Kan Buat Ketetapan Sendiri Tidak Manut Skenario Skenario Kehidupan Dari Allah Koran Sunnah Ini Salah Satunya Allah Perintahkan Berkata Jujur Lekok Bohong Gaya Skenario Sendiri Allah Perintahkan Untuk Tawaduk Rendah Hati Lakok Malah Sombong Sombong Dengan Jabatan Dengan Kekayaan Dengan Ilmunya Berarti Buat Ketetapan Sendiri Diperintah Oleh Allah Oleh Rasul Untuk Tawaduk Malah Takabur Kemudian Allah Dan Rasul Perintahkan Untuk Cari Rezeki Halalan Toibah Malah Korupsi Kan Buat Ketetapan Sendiri Malah Sogok Suap Tidak Karuan Kan Buat Ketetapan Sendiri Tidak Manut Dengan Skenarionya Allah Allah Perintahkan Untuk Syukur Malah Kufur Allah Perintahkan Untuk Berusaha Jadi Hambanya Yang Soleh Malah Toleh Sehingga Manusia Itu Sukanya Buat Aturan Sendiri Padahal Contoh Nyata Dalam Kehidupan Dunia Setiap Hari Kita Lakukan Saat Kita Bekerja Tempat Kita Bekerja Itu Kan Ada Skenario Ada Aturannya Termasuk Kita Datang Ketempat Kerja Itu Harus Sesuai Dengan Aturan Perusahaan Atau Aturan Tempat Kita Bekerja Misalkan Masuk Jam 8 Tidak Boleh Kita Datang Jam 11 Kemudian Ditetapkan Rolasan Jam 12 Tidak Boleh Kita Rolasan Kok Jam 10 Datang Jam 11 Jam 11 Puncul 5 Rolasan Ketika Ditegur Oleh Pemilik Perusahaan Lah kok Datangnya Terlambat Baru Datang kok Sudah Istirahat Nggak Saksenengku Sikil-sikil Kudewe Awak-awak Kudewe Kok Jenengan Ngurusi Saya Kira-kira Apa Yang Terjadi Ganti Sudah Ganti Itu Contoh Sederhana Pan Jenengan Punya Usaha Punya Karyawan Kan Jenengan Punya Skenario Punya Aturan Karyawan Harus Begini Begini Harus Begini Terus Karyawan Pan Jenengan Sak Karepe Dewi Datang Terlambat Begitu Datang Terwis Telat Langsung Makan Habis Makan Tidur Habis Tidur Tangi Pulang Kira-kira Jenengan Tetap Memberi Gaji Dan Bonus Atau Selesai Sampai Disini Jenengan Ingatkan Ngeyel Ingatkan Ngeyel Ingatkan Ngeyel Apa Yang terjadi Rasa Suen Ganti Dan Kita Manusia Juga Seperti Itu Keluar Dari Skenario Allah Allah Tangguhkan Allah Beritangguh Allah Ingatkan Allah Tegur Dengan Penuh Kasih Sayang Terus Seperti Itu Tapi Kalau Sampai Ngeyel Ya Sudah Allah Turunkan Adabnya Kan Tidak Mungkin Sekali Dua Kali Kita Maksiat Langsung Diadab Oleh Allah Tidak Mungkin Karena Allah Yang Sudah Buat Ketetapan Ingat Kembali Surat An-Ahal Ayat 61 1 Wallau Yu Akhidul Allah Nasa Bithul Mihim Madaroka Aleyha Min Tab Pat Walaki Akhir Hum Ila Ajalim Mus Magh Fa Iza Ajaluh Hum La Yasta Akhiru Nasa Ataw Wa Yasta Kedimun Jika Allah menghukum manusia karena kezolimannya Nisaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka Tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya Manusia berbuat dolim itu kan berarti keluar dari skenario-nya Allah Namun demikian Allah masih beri tangguh Allah masih beri tangguh agar manusianya itu berpikir Berhenti dari kemaksiatan kemudian tobat-tobatan nasuhah kepada Allah Apakah terus berjalan dalam kemaksiatan Sekali manusia berbuat maksiat tidak langsung Allah matikan Andai kata sekali manusia berbuat maksiat langsung Allah matikan Habis kita sudah tidak hidup kita Kita tidak hanya sekali dua kali bermaksiat pada Allah Berulang kali Andai kata kita berbohong sekali Terus Allah langsung matikan Tidak ada manusia satu pun yang masih hidup di muka bumi ini Karena manusia Itu banyak bermaksiat pada Allah Namun oleh Allah diberi tangguh Diberi tangguh sampai ajal yang sudah ditentukan Apakah manusianya akan terus dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Atau berhenti total dari kemaksiatan dan kembali kepada Allah Itu pilihan ada di tangan manusianya Kalau terus bermaksiat pada Allah Diberi tangguh orang sadar-sadar Malah justru merasa aman Korupsi rakonangan Selingkuh zina aman-aman saja Tidak pernah sakit Meski sering maksiat Tapi tidak pernah sakit Meski sering maksiat Keuangannya lancar-lancar saja Karirnya lancar-lancar saja Sehingga dia merasa aman Oh nyatanya aku ya selingkuh Nyatanya aku ya riba Aku ya korupsi Tidak apa-apa ya Tidak sakit Tidak sulit Tidak ini Istidrat tanpa Sadar Orang banyak maksiat Tidak pernah sakit Terus keuangannya lancar-lancar saja Pekerjaan karirnya lancar-lancar saja Maksiat teratau konangan Itu istidrat Sehingga merasa aman Tangguh yang Allah berikan untuk dia tobat Malah dia anggap Sebagai bentuk aman Sehingga terus dalam maksiat Ya sudah Kalau sudah begitu pilihannya Allah turunkan Adabnya Allah matikan dia Saat didatangi malaikat maut Dia baru sadar Ternyata Perbuatannya selama ini Yang telah mengabekan Allah dan Rasulnya Adalah perbuatan kedurhakaan pada Allah dan Rasulnya Maka tempatnya Di neraka dia baru sadar Tetapi Penyesalan tiada guna Fa'idahum mublisun Bisanya hanya terdiam Tidak bisa berbuat apa-apa Karena pintu tobat sudah tertutup rapat Ya maka kita bersyukur sekali ya Diberi warisan Quran dan sunnah Dengan itu Arah kehidupan kita Kita punya cita-cita akhirat Lawang dunia saja punya cita-cita Masa akhirat tidak punya cita-cita Orang ketika di dunia punya cita-cita Dia akan berusaha sekuat tenaga Untuk menggapai cita-cita dunianya Masa untuk cita-cita akhirat tidak mau berusaha Tentu harus lebih keras lagi usaha Kan dunia ini kan ada yang ingin jadi dokter Ada yang ingin jadi insinyur Jadi kontraktor Jadi pengusaha Jadi petani Jadi petani Jadi nelayan Jadi pilot Macem-macem profesi Untuk mewujudkan Cita-citanya Kita ini mengeluarkan segala Daya dan potensi Untuk mengejar cita-cita dunia Lelah, letih, penat Mengeluarkan biaya Untuk mewujudkan cita-cita kita Dan anak-anak kita Itu kita tempuh Padahal hanya untuk cita-cita dunia Yang pasti akan kita tinggalkan itu Tidak ada orang kok kekal abadi jadi dokter Terus tidak ada Pasti akan ditinggalkan itu profesi dunianya Namun demikian Banyak orang berusaha mencurahkan segala daya dan upaya Untuk mewujudkan cita-cita dunianya Yang punya cita-cita Ingin punya sertifikasi Persaratannya ini-ini Dia usahakan kok Tujuannya untuk dapat sertifikasi Masa untuk kepentingan dunia Yang remeh-temeh saja Kita mau berlelah-lelah Mau berletih-letih Masa untuk akhirat yang kekal abadi Kita tidak mau berlelah-lelah Tidak mau berletih-letih Harusnya lebih kuat lagi usahanya Untuk mengejar cita-cita akhirat kita Karena itulah kampung abadi kita Semua manusia akan mudik ke sana Semua manusia dari yang pertama sampai terakhir Itu akan mudik ke kampung halaman yang abadi Yaitu kampung akhirat Kata Allah Kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya Jika manusia mengetahui Maksudnya kehidupan yang sesungguhnya Kampung halaman kita yang sesungguhnya Itu adalah kampung akhirat Bukan dunia ini Nah di kampung akhirat Hanya ada dua Surga dan neraka Itu dipilih sejak di dunia Diusahakan sejak di dunia Kalau ingin mudik ke kampung abadi Dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi Maka usahakan sejak di dunia Kalau ingin nanti mudiknya Di kampung yang penuh dengan kesengsaraan Ya silahkan itu dipilih di dunia Dengan mendurakai Allah Mendurakai Rasulullah Nanti akan sampai pada kampung kesengsaraan Selama-lamanya disitu Dibong Masukkan Dibakar Meleleh organnya Ganti yang baru Bakar lagi Meleleh lagi Ganti yang baru Terus seperti itu Biar para penduraka itu Merasakan kesengsaraan Siksaan Demi siksaan yang bertubi-tubi Tanpa tepi Sampai nanti Ada unta masuk lubang jarum Tangeh lamun Unta ini gede ini Jangan kan unta Jenengan manusia Bisa enggak masuk lubang jarum Lawang benang saja sulit loh Masuk lubang jarum Padahal itu tempatnya Masukkan enggak bisa Benang rasalah dicakot Dimut Masukkan lagi enggak bisa Dimut lagi Digigit-gigit Biar bisa masuk Itu benang sekecil itu Tempatnya di lubang jarum Itu saja sulit Untuk dimasukkan Apalagi unta yang sebesar itu Ini tangeh lamun Maka usahakan Sejak di dunia Salah satu usaha Yang ditempuh Cara beragama kita Jangan ikut-ikutan Cara beragama Yahudi dan Nasrani Yang Beranggapan Pahala menurut Angan-angan mereka Yang namanya Pahala Itu menurut Allah Bukan menurut kita Kalau Allah katakan Baik Meski semua manusia Mengatakan tidak baik Ya tetap baik Kalau Allah dan Rasulnya Mengatakan tidak baik Meski semua manusia Mengatakan itu baik Ya tetap tidak Baik Maka pahala itu Menurut Allah dan Rasulnya Bukan menurut Manusia Bukan menurut kita Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk berpegang teguh Pada Quran dan Sunnah ini Hingga ajal menjemput Apapun resiko Dan konsekuensinya Ya baik Kalau begitu Mari kita lanjutkan Pertanyaan yang sudah tertunda Masih ada pertanyaan Berkaitan dengan Purusul Ada lagi Penyusul Ya mari Pada halaman 6 Nomor 3 Mereka tidak berhukum Dengan hukum Allah Di akhir surat Al-Ma'idah Hayat 44 45 dan 47 Disebutkan Barang siapa yang tidak Memutuskan Menurut apa yang Diturunkan Allah Maka mereka Adalah Orang-orang yang kafir Orang-orang yang dolem Dan juga orang-orang yang pasik Pertanyaan Bagaimana dengan hakim Di suatu negeri Yang tidak memutuskan Suatu perkara Dengan hukum Allah Kemudian yang kedua Apa usaha Dan tanggung jawab kita Sebagai umat Islam Apakah kita Ikut berdosa Bila diam saja Al-Qudud Salah sah Hakim itu ada Tiga Yang dua Di neraka Yang satu Yang satu Di surga Hakim yang di neraka itu Satu Hakim yang tahu kebenaran Seharusnya dia memutuskan Menurut kebenaran Namun dia memutuskan Lain dari kebenaran Dan itu terjadi Hakim tahu harusnya yang benar Fulan Namun karena Yang Yang Fulan satunya itu bisa bayar Dan Hakim Ya tidak Imannya pada Allah Ya omong setengah-setengah Maka dengan bayaran yang ada Dia terima bayaran itu Kemudian memutuskan yang Salah Padahal tahu Kebenarannya Yang benar Fulan Tetapi karena Fulan kebetulan miskin Tidak bisa bayar Fulan yang lain Itu kaya Sehingga bisa bayar Sehingga Imannya Dari Hakim ini Dia gadekan Untuk menerima Bayaran itu Kemudian Memutuskan Dengan Keputusan yang Menyimpang Dari kebenaran Menyimpang dari Keadilan Maka Hakim yang seperti ini Finar Di neraka Hati-hati Bapak Ibu yang jadi Hakim Hati-hati Kalau tidak Kuat iman Jangan jadi Hakim Kalau tidak Kuat iman Kalau tidak Bisa Memutuskan Keadilan Berdasarkan Kebenaran Dari Allah Iman kita Tidak kuat Jangan Coba-coba Jadi Hakim Enaknya Tidak seberapa Ancamannya Finar Yang kedua Yang tidak tahu Tetapi Memutuskan Tidak tahu perkara Artinya Keputusannya Ngawur Tidak paham Perkara Tidak Mempelajari Tidak Mendalami Tidak ini Pokoknya Langsung Diputus Ngawur Ini juga Akan Dapat Masalah Di hadapan Allah Hakim Yang selamat Itu Hakim Yang tahu Kebenaran Dan Memutuskan Sesuai Dengan Kebenaran Apapun Resikonya Bahkan Jika Nyawa Menjadi Taruhannya Dia Tetap Putuskan Kebenaran Bukankah Allah Perintahkan Ya Ayyalladhina Amanu Kunu Kawwamina Fil Kisti Syuhada'a Lillah Coba diingat Kembali An-Nisa Hayat 35 Ya 135 Atau Berapa Itu An-Nisa Ya 135 Ya Ayyuhalladhina Amanu Kunu Kawwamina Bil Kisti Syuhada'a Lillahi Walau Ala'ang Fusikum Walau'ala'ang Fusikum Abil Walidaini Wal Aqrobin Iyakun Guniyan Awfakiran Fallahu Awla'bihima Falatat Tabi'ul Hawa'an Ta'adiluh Wa'intalmu Autu'riduh Fa'innallaha Gana'bima Ta'amaluna Khobiro Hai orang-orang Yang beriman Jadilah Kamu Orang Yang benar-benar Penegak Keadilan Menjadi Saksi Karena Allah Biarpun Terhadap Dirimu Sendiri Atau Ibu Bapak Dan Kaum Kerabatmu Jika Ia Kaya Atau Miskin Maka Allah Lebih Tahu Kemaslahatannya Maka Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Karena Ingin Menyimpang Dari Kebenaran Dan Jika Kamu Memutar Balikan Kata-kata Atau Enggan Menjadi Saksi Maka Sesungguhnya Allah Adalah Maha Mengetahui Segala Apa Yang Kamu Kerjakan Kalau Ada Seorang Yang Ngaku Beriman Maka Dia Punya Kewajiban Apapun Profesinya Dimanapun Dia Berada Kalau Dia Telah Mengaku Beriman Pada Allah Dia Punya Kewajiban Salah 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 Satu Kewajiban Yang Allah Tetapkan Disini Gunung Kawami Nabil Kisti Syuhada Alillah Dia Harus Benar-benar Menjadi Penegak Keadilan Dan Menjadi Saksinya Allah Bukan Saksinya Setan Konsekuensi Dari Pengakuan Iman Dimanapun Dia Berada Apapun Profesi Dunianya Maka Dia Harus Benar-benar Menjadi Penegak Keadilan Dinullah Benar-benar Menjadi Saksi Karena Allah Menjadi Saksinya Allah Bukan Menjadi Saksinya Setan Meskipun Terhadap Dirinya Sendiri Dia Harus Benar-benar Adil Terhadap Dirinya Kalau Memang Ucapan Dan Perbuatannya Menyimpang Maka Dia Harus Taslim Pada Kebenaran Agama Allah Terhadap Dirinya Saja Wajib Untuk Menegakkan Keadilan Dan Wajib Menjadi Saksinya Allah Apalagi Terhadap Orang Lain Terhadap Diri Sendiri Kedua Orang Tua Walwalidan Walwaliden Itu Orang Tua Kandung Sekalipun Itu Kedua Orang Tua Kandung Kalau Memang Kedua Orang Tua Kandung Menyimpang Dari Kebenaran Agama Allah Maka Yang Hak Katakan Yang Hak Batil Tetap Katakan Batil Kemudian Wal Akhrabin Kerabat Terhadap Diri Sendiri Kedua Orang Tua Kandung Kemudian Karib Kerabat Itu Wajib Bagi Orang Yang Beriman Untuk Menjadi Penegak Penegak Keadilan Jangan Lantas Itu Karib Kerabatnya Dibela Membapi Buta Punya Perselisian Dengan Tetangga Misalkan Orang Tua Kandungnya Menyerobot Tanah Sejengkal Milik Tetangga Kebetulan Kita Sebagai Anak Kandung Tahu Bahwa Itu Tanah Milik Tetangga Jangan Lantas Hanya Gara Gara Itu Orang Tua Kita Bela Membapi Buta Kita Salah Salahkan Tetangga Ini Kalau Dilakukan Berarti Kita Tidak Adil Kalau Dilakukan Berarti Kita Menjadi Saksinya Setan Karena Membela Kebatilan Padahal Orang Yang Beriman Itu Harus Membela Kebenaran Dan Keadilan Bukan Membela Kebatilan Dan Bukan Pula Membela Yang Bayar Maka Maka Disitu Allah Tegaskan Iyakun Ghaniyan Nau Fakiran Falloh Aulabihima Jika Yang tergugat Atau Terdakwa Itu Orang Kaya Atau Orang Miskin Itu Allah Yang Lebih Mengetahui Maha Mengetahui Misalkan Terdakwanya Orang Kaya Kita Jadi Seorang Hakim Meski Akan Dibayar Sebanyak Apapun Kalau Memang Terdakwa Ini Menyimpang Dari Kebenaran Kalau Kita Iman Kita Masih Ingin Dianggap Ingin Dinilai Oleh Allah Putuskan Sesuai Dengan Kebenaran Meskipun Terdakwa Orang Kaya Raya Bisa Membayar Bisa Transfer Ke Rekening Kita Bisa Beri Amplop Enak Isini Tapi Amplop Kosong Untuk Apa Ini Mungkin Dibayar Sat Juta Ada Hakim Tetap Tegas Pak Hakim Sat Juta Tidak Kamu Tetap Salah Kebenaran Mengatakan Ini Kamu Yang Salah Keadilan Mengatakan Ini 10 Juta Pak Hakim Tetap Salah Kamu 100 Juta Tetap Salah Sat Milyar Saya Istiqoroh Dulu Bareng Sat Milyar Saya Istiqoroh Dulu Luntur Imannya Tergade Dengan Uang Hakim Yang Seperti Ini Vinar Sudah Vinar Biasanya Hakim Itu Atau Siapapun Yang Memutuskan Perkara Itu Kalau Ingin Menutupi Kebenaran Karena Membilah Yang Bayar Menutupi Kebenaran Karena Membilah Karib Kerabatnya Itu Biasanya Dia Akan Memutar Balikkan Fakta Kebenarannya A Dia Katakan B Kebenarannya B Dia Katakan A Diputar Balikkan Faktanya Memutar Balikkan Kata Kata Dan Ternyata Oleh Allah Disini Dikatakan Wa Intal Lu Jika Kamu Memutar Balikkan Kata Kata Untuk Menutupi Kebenaran Dan Keadilan Kamu Enggan Menjadi Saksinya Allah Menjadi Saksinya Allah Itu Berarti Berani Menjadi Saksi Kebenaran Dan Keadilan Kalau Ternyata Dapat Amanah Punya Kemenangan Untuk Memutuskan Maka Dia Berani Memutuskan Tentang Kebenaran Dan Keadilan Siapapun Yang Sedang Dihadapi Bukan Malah Memutar Balikkan Kata Kata Kalau Itu Dilakukan Dia Memilih Menjadi Saksinya Setan Karena Imannya Tergadeh Dengan Bayaran Imannya Tergadeh Dengan Hubungan Kedekatan Maka Sesungguhnya Allah Maha Teliti Atas Apa Yang Kamu Kerjakan Akan Dapat Balasannya Dunia Akhirat Akan Dapat Siksa Dunia Akhirat Oleh Sebab Itu Jangan Kamu Turuti Hawa Nafsunya Untuk Menyimpang Dari Kebenaran Allah Jangan Kamu Turuti Hawa Nafsumu Untuk Menyimpang Dari Keadilan Agama Allah Jangan Kamu Turuti Hawa Nafsumu Untuk Menjadi Saksinya Setan Nah Ini Ketentuan Dari Allah Tinggal Jalankan If Al Do it Nah Gitu Kan Do it Kerjakan Jangan Ditawar Tawar Lah Bagaimana Kita tahu Kebatilan Dipertontonkan Kemungkaran Dipertontonkan Kalau kita Diam saja Dalam arti Nasihat-nasihat Juga kita Tidak berikan Hanya Masa bodoh Berarti Kita pun Juga Relah Untuk Menerima Imbas Dari Perbuatan Mereka Akan Akan Dimatikan Semua Oleh Allah Diganti Dengan Generasi Yang Baru Maka Kata Allah Wattaku Wattaku Fitnatan La Tusibana Lathina Zolamu Minkum Khasah Saya ingat Kembali Ayatnya Surat Al-Anfal Ayat 25 Wattaku Fitnatan La Tusibana Lathina Zolamu Minkum Khasah Wa'alamu Annallaha Syatih Tulang Iqab Dan Peliharalah Dirimu Daripada Seksaan Yang Tidak Khusus Menimpa Orang-orang Yang Zolim Saja Di Antara Kamu Dan Ketahui Bahwa Allah Amat Keras Seksa Kalau Orang-orang Yang Beriman Tahu Kebenaran Tetapi Dia Tidak Berdaya Dengan Kebatilan Yang Dipertontonkan Dia Tidak Mau Mencegah Padahal Punya Kewenangan Tidak Mencegah Kemungkaran Dengan Tangannya Dengan Kewenangannya Tidak Mencegah Kemungkaran Dengan Lesannya Dalam Arti Memberikan Nasihat Demi Nasihat Kebenaran Acuh Tak Acuh Bahkan Sampai Tidak Mau Mencegah Kemungkaran Dengan Hatinya Artinya Hatinya Justru Cocok Yang penting Dudu Aku Yang berbuat Mungkar Kalau Orang Beriman Hidup Di Tengah Masyarakat Seperti Itu Hidup Di Tengah Masyarakat Yang Kemungkaran Meraja Lela Kemudian Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Berarti Hidupnya Sebagai Orang Yang Beriman Sudah Tidak Bermanfaat Bagi Orang Lain Karena Sudah Tidak Bermanfaat Bagi Orang Lain Maka Akan Dimatikan Oleh Allah Untuk Kemudian Diganti Dengan Generasi Baru Yang Bisa Soleh Dan Musleh Karena Kita Orang Beriman Itu Tidak Hanya Diwajibkan Oleh Allah Menjadi Orang Soleh Saja Tetapi Juga Harus Menjadi Orang Musleh Kalau Soleh Itu Pribadi Tetapi Musleh Ketakwaan Kita Bermanfaat Untuk Orang Lain Musleh Itu Memperbaiki Maka Keimanan Kita Bermanfaat Bagi Orang Lain Mengajak Orang Lain Kembali Kepada Keimanan Yang Sesungguhnya Kepada Allah Itu Soleh Dan Musleh Kalau Orang Orang Yang Beriman Yang Tersisa Hanya Soleh Saja Tidak Bisa Menjadi Musleh Maka Hidupnya Sudah Tidak Bermanfaat Bagi Orang Lain Bagi Orang Orang Di Sekitarnya Bagi Lingkungannya Tidak Bermanfaat Karena Tidak Bermanfaat Ya Untuk Apa Maka Oleh Allah Kalau Azab Sudah Turun Orang Yang Beriman Yang Soleh Tapi Sudah Tidak Bisa Menjadi Musleh Dia pun Juga Akan Terkena Imbasnya Dalam Arti Juga Akan Terkena Dampak Dari Azab Yang Turun Namun Orang Orang Yang Beriman Ini Akan Allah Pindahkan Menuju Kenikmatan Yang Abadi Orang Orang Kafir Yang Mati Maka Akan Dipindahkan Oleh Allah Ke Kesengsaraan Yang Abadi Bukan Berarti Orang Yang Beriman Terkena Dampak Dari Azab Kemudian Terus Di Neraka Bukan Kenapa Kok Mereka Juga Ikut Terkena Dampaknya Dalam Arti Misal Dimatikan Oleh Allah Kenapa Juga Ikut Mati Karena Hidupnya Sudah Tidak Bermanfaat Imannya Tidak Bermanfaat Untuk Orang Lain Tau Kemungkaran Di Depan Matanya Pura Pura Tidak Tau Acuh Tak Acuh Sehing Penting Aku Orang Kalau Semuanya Seperti Itu Maka Takutlah Takutlah Akan Azab Dari Allah Yang Tidak Khusus Menimpa Orang-orang Yang Dolim Saja Namun Demikian Bapak Sedara Dan Ibu Menurut Nabi Akan Tetap Ada Ta'ifah Sekelompok Kecil Dari Umat Nabi Muhammad Yang Terus Menyuarakan Kebenaran Dengan Gagah Berani Karena Dia Hanya Takut Kepada Allah Tidak Takut Kepada Manusia Pengakuan Nabi Kita La Tazalu Min Ummati Ta'ifatun Ka'imatan Bi Amrillah La Yadurruhum Man Khadalahum Aw Khalafahum Hatta Ya'dia Amrullah Wahum Zahiruna Alannas Akan Senantiasa Ada Dari Umat Ku La Tazalu Akan Senantiasa Ada Min Ummati Dari Umat Ku Ta'ifatun Sekelompok Kecil Ta'ifah Ini Sekelompok Kecil Kalau Kelompok Besar Itu Nafar Jumlah Di bawah Nafar Itu Firqoh Jumlah Yang Lebih Kecil Lagi Itu Ta'ifah Maka Dalam Sabda Beliau Beliau Tidak Sebutkan La Yazzalu Min Ummati Nafarun Atau La Yazzal Latazalu Min Ummati Firqotun Tidak Kalau Nafar Firqoh Itu Jumlah Besar Tetapi Oleh Nabi Nabi Sebutkan La Tazalu Min Ummati Ta'ifah Jumlah Yang Sangat Kecil Min Ummati Dari Umatku Akan Senantiasa Ada Dari Umatku Sekelompok Kecil Ka'imatam Bi Amrillah Yang Senantiasa Menegakkan Aturan Aturan Allah Tidak Tidak Ada Yang Bisa Menimpakan Maldorat Kepada Mereka Orang Yang Menyelisih Nya Orang Yang Memusuh Nya Atau Orang Yang Menyelisih Nya Tidak Akan Mampu Menimpakan Maldorat Pada Ta'ifah Sampai Allah Datangkan Sampai Datang Keputusan Allah Dan Mereka Yaitu Ta'ifah Itu Senantiasa Ada Di Tengah Tengah Manusia Sehingga Sampai Kapanpun Akan Ada Ta'ifah Sekelompok Kecil Dari Umat Nabi Dengan Gagah Berani Terus Menyuarakan Kebenaran Terus Menegakkan Keadilan Terus Bersaksi Karena Allah Bersaksi Tentang Kebenaran Dan Keadilan Apapun Resikonya Bahkan Sampai Nyawa Taruhannya Mereka Atau Ta'ifah Ini Tetap Menyuarakan Kebenaran Dan Keadilan Apakah Terus Lantas Kita Berpikir Wah Resikonya Berat Menjadi Ta'ifah Yang Jadi Ta'ifah Biar Muslim Yang Lain Apa Begitu Tentu Tidak Pola Pikir Kita Yang Harus Kita Rubah Berusaha Menjadi Ta'ifah Ta'ifah Meski Jumlah Kecil Namun Terus Penegak Keadilan Penegak Kebenaran Apapun Resikonya Bukankah Kita Sudah Dipesan Oleh Allah Oleh Rasulullah La Takshawun Nas Wa Kshauni Fala Takshawhum Wa Kshauni Jangan Kamu Takut Pada Manusia Takut Itu Hanya Kepadaku Yaitu Hanya Kepada Allah Kenapa Kita Harus Takut Kepada Manusia Wengkabeh Pasti Mati Orang Yang Takut Pada Manusia Sehingga Tidak Berani Menegakkan Kebenaran Itu Juga Mati Manusia Yang Dia Takuti Juga Mati Orang Orang Takutnya Hanya Kepada Allah Tidak Takut Pada Manusia Dalam Menegakkan Kebenaran Juga Akan Mati Semuanya Akan Mati Tidak Akan Kekal Abadi Maka Kata Allah Fala Takshawun Nas Wakshaun Jangan Kamu Takut Pada Manusia Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Takut Hanya Kepadaku Fala Takshawhum Wakshaun Jangan Takut Pada Mereka Artinya Jangan Takut Pada Manusia Takut Hanya Kepadaku Hanya Kepada Allah Nah Ini Ta'ifah Ta'ifah Itu Tidak Ada Yang Ditakuti Yang Ditakuti Hanya Allah Itu Ta'ifah Nah Kalau Kita Dengan Manusia Masih Takut Takut Dikatakan Sesat Sehingga Profesinya Sebagai Hakim Takut Nanti Nyawanya Melayang Misalkan Profesi Sebagai Hakim Dia Dia Tegakkan Kebenaran Atau Dia Tegakkan Atau Membilah Kebatilan Tetap Nyawanya Suatu Hari Nanti Melayang Kalau Dia Putuskan Dengan Kebatilan Ya Sudah Berarti Siap-siap Mengambil Tempat Duduk Di Neraka Tapi Kalau Dia Putuskan Dengan Kebenaran Maka Akan Dibangunkan Rumah Di Surga Wisto Mau Membilah Kebenaran Mau Membilah Kebatilan Semuanya Mati Is Dead Semuanya Mati Pembela Kebenaran Juga Mati Kapan Saya Masih Muda Mati Saya Masih 30 Tahun Lagi Opo Tenan Saat Ini Kita Bisa Mati Pembela Kebenaran Detik Ini Bisa Mati Pembela Kebatilan Detik Ini Juga Bisa Mati Maka Hakim Yang Membilah Yang Bayar Itu Kan Berarti Dia Memikirkan Cara Untuk Bagaimana Hidup Yang Baik Tetapi Dia Lupa Bagaimana Cara Mati Yang Baik Dengan Dia Membilah Yang Bayar Membilah Kebatilan Berarti Dia Sudah Memilih Cara Mati Yang Buruk Bukan Cara Mati Yang Baik Nah Makanya Kita Bagaimana Sudah Kalau Panjenengan Punya Kewenangan Misalkan Sebagai Pimpinan Mendapat Amanah Pimpinan Di Negeri Ini Pimpinan Apapun Atau Mendapat Amanah Ketua RT Ketua RW Putuskan Dengan Kebenaran Dan Keadilan Jadi Lurah Jadi Anggota Dewan Jadi Pejabat Negeri Jadi Menteri Jadi Presiden Putuskan Sesuai Dengan Kebenaran Kalau Masih Ingin Imannya Ada Mendapat Nilai Di Sisi Allah Memimpin Dengan Kebenaran Memimpin Dengan Kebenaran Karena Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Semua Setiap Dari Kalian Itu Adalah Pemimpin Orang Islam Dimanapun Dia Adalah Pemimpin Dan Setiap Pemimpin Akan Ada Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Tentang Kepemimpinannya Maka Memimpinlah Sesuai Dengan Kebenaran Dan Keadilan Yang Datangnya Dari Allah Dan Rasulullah Sudah Memberikan Contoh Kepada Kita Asas Kepemimpinan Yang Diritoi Oleh Allah Yang Benar Katakan Benar Yang Batil Katakan Batil Jangan Dibulak Balik Jangan Memutar Kata-kata Untuk Membela Yang Batil Dan Menyalahkan Yang Hak Yang Hak Tetap Hak Karena Yang Hak Di sisi Allah Selamanya Tetap Hak Yang Batil Di sisi Allah Selamanya Tetap Batil Kalau Kalau kita Tidak Punya Kewenangan Maka Dengan Lesan Dengan Nasihat Nasihat Disuarakan Termasuk Majlis-majlis Ilmu Majlis-majlis Ta'lim Itu kan Memberikan Nasihat Kebenaran Landasannya Quran Landasannya Sunnah Menurut Allah Begini Menurut Rasulullah Begini Itu Untuk Menasehati Diri Kita Sendiri Dan Untuk Menasehati Siapapun Yang Mendengarkan Kalau Itu pun Kita Juga Tidak Ada Kemampuan Maka Dengan Hati Kita Dalam Arti Dengan Hati Itu Jangan Ikut Ikutan Meskipun Nanti Jenengan Datang Orang Membawa Uang Yang Bertumpuk Tumpuk Jenengan Jangan Ikut Ikutan Untuk Memutuskan Yang Benar Menjadi Batil Yang Batil Menjadi Hak Dengan Mencegah Kemungkaran Dengan Hati Dalam Arti Kita Tidak Ikut Ikutan Dalam Arti Hati Kita Diri Kita Benci Terhadap Perbuatan Itu Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ada Lagi Masih Dari Berosor Alaman Surat Al-Faqarah Ayat 78 79 Wa Minhum Ummiyunala Ya'lamunal Kitaba Illa Amaniyya Wa Inhum Illa Yadhun Nun Fawainun Lilladzina Yaktubunal Kitaba Bi Aidihim Summa Yakulun Haza Min Aintillah Liyashtarubihi Samanang Qolila Fawainullahum Mimma Katabats Aidihim Wawainullahum Mimma Yaksibun Dan diantara mereka Ada orang Ada yang Putah huruf Tidak mengetahui Alkitab Taurat Kecuali Dongengan Bohong Belaka Dan mereka Hanya Menduga-duga Maka Maka Kecelakaan Yang Besarlah Bagi Orang-orang Yang Menulis Alkitab Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Dikatakannya Ini Dari Allah Dengan Maksud Untuk Memperoleh Keuntungan Yang Sedikit Dengan Perbuatan Itu Maka Kecelakaan Besarlah Bagi Mereka Akibat Dari Apa Yang Ditulis Oleh Tangan Mereka Sendiri Dan Kecelakaan Besarlah Bagi Mereka Akibat Dari Apa Yang Mereka Kerjakan Ayat Ini Mohon Dijelaskan Orang-orang Yahudi Itu Ya Itu Sebetulnya Banyak Yang Tidak Tahu Tentang Petunjuk Taurat Karena Diantara Mereka Banyak Yang Buta Huruf Mereka Buta Huruf Sehingga Tidak Tahu Baca Tulis Namun Demikian Mereka Mengabarkan Sesuatu Tentang Isi Taurat Ini Beda Dengan Nabi Kita Nabi Kita Itu Nabi Yang Umi Buta Huruf Namun Beliau Utusan Allah Sekalipun Umi Mendapat Bimbingan Petunjuk Dari Allah Kenapa Nabi Kita Allah Utus Dalam Keadaan Ummi Karena Yang Namanya Al-Quran Ini Kalamullah Mu'jizat Dari Allah Andai Kata Nabi Kita Pandai Baca Tulis Ini Saya Masyarakat Arab Jahiliah Pada Waktu Itu Akan Beranggapan Bahwa Ini Hasil Karya Dari Muhammad Oleh Karenanya Nabi Kita Diutus Oleh Allah Dalam Keadaan Ummi Tidak Tahu Baca Tulis Maka Ketika Ayat Pertama Turun Kepada Nabi Ayat Pertama Turun Apa Bukan Ikrok Bukan Hanya Ikrok Bukan Tapi Ikrok Bismirob Bikal Ladi Kholak Itu Ayat Pertama Turun Ketika Jibril Menyampaikan Itu Nabi Kita Menjawab Ma'a Nabi Kori Aku Tidak Bisa Membaca Lagi Sampai Tiga Kali Kemudian Jibril Melanjutkan Jangan Baca Menurut Kemampuan Mu Sendiri Tapi Ikrok Bismirob Bikal Ladi Kholak Baca Dengan Nama Rob Dengan Nama Tuhan Yang Maha Menciptakan Artinya Disitu Mendapat Bimbingan Dari Allah Ini Bedanya Sehingga Al-Quran Dengan Ketinggian Bahasa Orang-orang Atau Masyarakat Jahiliah Yang Bisa Baca Tulis Sekalipun Pada Saat Itu Yang Sampai Pada Puncak Sastra Bisa Baca Tulis Sekalipun Itu Tidak Mampu Membuat Yang Semisal Seperti Al-Quran Bagaimana Mungkin Seorang Muhammad Yang Ummi Bisa Dengan Bahasa Quran Seperti Ini Maka Itu kan Allah Utas Nabi Dalam Keadaan Ummi Untuk Memutus Anggapan Orang-orang Jahiliah Kalau Yang Baca Tulis Pandai Saja Itu Tidak Kuasa Tentu Tidak Mungkin Nabi Muhammad Tanpa Bimbingan Allah Tidak Mungkin Nabi Muhammad Yang Menulis Al-Quran Ini Dengan Tangan Beliau Sendiri Satu Huruf Pun Nabi Kita Tidak Ada Campur Tangannya Dalam Al-Quran Semua Yang Ada Dalam Al-Quran Murni Kalam Allah Firman Allah Ini Beda Dengan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Banyak Di Antara Mereka Buta Huruf Tidak Tahu Baca Tulis Dan Mereka Bukan Utusan Allah Namun Demikian Menerangkan Isi Taurat Maka Maka Isinya Ngarang Keterangannya Ngarang Yang Sebetulnya Itu Bukan Isi Taurat Dia Katakan Isi Dari Taurat Kemudian Yang Bisa Baca Tulis Dia Rubah Petunjuk Taurat Dan Injil Itu Dia Rubah Dengan Tangannya Sendiri Yang Bisa Baca Tulis Maka Diancam Dikecam Oleh Allah Fawailul Lilladzina Yaktubuna Alkitab Bi Aidihim Thumma Yakuluna Hada Min Indillah Liyashtaru Bih Thamanan Qalilah Fawailulahum Mimma Katabat Aidihim Wawailulahum Mimma Yaksibun Kecelakaan Yang Besar Sungguh Sangat Celaka Orang Orang Yang Merubah Isi Alkitab Yang Merubah Isi Taurat Yang Merubah Isi Injil Dengan Tangan Tangan Mereka Sendiri Kemudian Mereka Mengatakan Ini Dari Allah Jadi Sudah Mereka Rubah Kemudian Mereka Berikan Kepada Orang Awamnya Mereka Ajarkan Kepada Orang Awamnya Dengan Mengatakan Bahwa Ini Firman Allah Hukum Rajam Sudah Dirubah Hukum Rajam Dihilangkan Disembunyikan Dari Taurat Disembunyikan Dari Injil Dan Banyak Lagi Petunjuk Petunjuk Di dalam Alkitab Yang Telah Dirubah Rubah Kemudian Diajarkan Kepada Orang Awamnya Dengan Mengatakan Ini Dari Allah Tujuannya Apa Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Sedikit Mengganti Petunjuk Dari Allah Dengan Keuntungan Duniawi Maka Celaka Bagi Mereka Dengan Apa Yang Telah Mereka Tulis Bahkan Di Al-Ma'idah 41 Mereka Mengatakan Yakuluna In Utitum Hada Fakuduhu Wa Illam Tu'tahu Fakhdaru Jika Kamu Diberi Ini Diberi Isi Alkitab Yang Sudah Dirubah Rubah Oleh Orang Orang Alim Mereka Oleh Pendeta Pendeta Mereka Fakuduhu Ambil Karena Itu Firman Allah Padahal Sudah Mereka Rubah Wa Illam Tu'tahu Fakhdaru Jika Kamu Diberi Selain Ini Selain Yang Telah Mereka Rubah Hati-hati Maka Jika Diberi Aslinya Hati-hati Inilah Pola Tingkah Mereka Mereka Suka Mendengar Berita-berita Bohong Sama'una Lil Kadiri Orang Yahudi Itu Suka Mendengar Berita Bohong Dan Menyebar Luaskan Kebohongan Itu Termasuk Sifat-sifat Atau Ciri Petunjuk-petunjuk Kedatangan Nabi Muhammad Itu Sudah Sangat Jelas Termaktub Dalam Kitab Susi Mereka Tetapi Itu Dirubah-rubah Disembunyikan Sehingga Berbuat Kebohongan Kedatangan Nabi Kerasulan Nabi Muhammad Tidak Mereka Akui Karena Mereka Sebarkan Kebohongan Demi Kebohongan Itu Ciri Orang-orang Yahudi Dengan Mengatakan Ini Dari Sisi Allah Ini Firman Allah Maka Ikuti Ini Padahal Sudah Dirubah-rubah Orang-orang Awamnya Gemar Bertaklit Kemudian Banyak Di antara Mereka Hanya Dari Mulut Kemulut Menyebarkan Berita Itu Petunjuk Kitab Suci Hanya Berdasarkan Angan-angan Mereka Sehingga Yang Tidak Sesuai Dengan Perbuatan Mereka Mereka Rubah Mereka Tidak Suka Dengan Hukum Rajam Maka Dirubah Menjadi Dipermalukan Hanya Itu Saja Sudah Hukum Rajam Mereka Rubah Menjadi Dipermalukan Kedatangan Nabi Muhammad Juga Ditutup Tutupi Karena Mereka Tidak Suka Kenapa Karena Nabi Muhammad Yang tersebut Dalam Kitab Suci Mereka Itu Bukan Dari Keturunan Bani Israel Padahal Dulu Mereka Meminta Untuk Diutus Nabi Lagi Untuk Diutus Rasul Lagi Begitu Allah Jawab Allah Utus Seorang Rasul Hanya Gara-gara Bukan Dari Keturunan Bani Israel Lantas Mereka Mengingkari Mengadang-adakan Kebohongan Tentang Nabi Muhammad Hanya Berdasarkan Berita Bohong Hanya Berdasarkan Prasangka Dugaan Dugaan Saja Masa Kitab Suci Isinya Hanya Prasangka Dan Dugaan Dugaan Bagaimana Mungkin Bisa Dijadikan Sebagai Petunjuk Kalau Isinya Sudah Dirubah Rubah Dan Hanya Berdasarkan Don Hanya Perkiraan Kira-kira Dirubah Ini Wah Ini Berat Kenapa Karena Saya Melakukan Ini Berubah Ini Hanya Berdasarkan Perkiraan Persangkaan Don Belaka Maka Tidak Bisa Dijadikan Petunjuk Apa Yang Ada Di Kitab Suci Mereka Sekarang Ini Akal Itu Tidak Bisa Menerima Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Bukan Saja Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Namun Juga Bertentangan Dengan Akal Sehat Tidak Bisa Diterima Kalau Diminta Untuk Menjelaskan Konsep Beragamanya Hanya Pandai Dilisan Mutar Muter Ngalor Nidul Tidak Karuan Tidak Ada Kejelasan Yang Pasti Yang Kod'i Yang Bisa Diterima Oleh Fitrah Kita Sebagai Hamba Allah Ya Maka Orang Islam Jangan Ikut Ikutan Umat Nabi Muhammad Jangan Ikut Ikutan Kalau Ada Di Antara Kita Di Tengah Tengah Kita Yang Mengatakan Wisto Rasa Wedi Jangan Takut Jangan Khawatir Wisto Pokoknya Amal Nawai Kui Itu Dari Allah Itu Dari Islam Kalau Memang Betul Itu Dari Islam Mana Dalilnya Karena Orang Islam Itu Mengamalkan Dalil Bukan Mendalilkan Amal Ada Dalil Amalkan Ada Dalil Amalkan Itu Islam Bukan Ada Amal Baru Carikan Dalil Bukan Tetapi Al Ilmu Qoblal Amal Amal Ilmu Sebelum Amal Berarti Dalil Yang Memerintahkan Sebelum Kita Beramal Walat Takfuma Lais Salagabihi Ilmun Jangan Lakukan Amalan Apapun Yang Belum Tahu Ilmunya Berarti Orang Islam Itu Mendalilkan Mengamalkan Dalil Bukan Mendalilkan Amal Ada Dalil Perintah Dari Quran Perintah Dari Hadis Nabi Yang Suhih Sudah Amalkan Mau Beramal Cari Dulu Dalilnya Ada Perintahnya Enggak Kalau Tidak Ada Ya Jangan Mengamalkan Karena Nanti Saat Kita Ditanya Pendengaran Penglihatan Hati Kita Ditanya Dimintai Pertanggungjawaban Tidak Bisa Jawab Kita Tidak Bisa Mempertanggungjawabkan Karena Yang Namanya Ibadah Ini Adalah Ittiba Mengikuti Mengikuti Siapa Ittiba Rasulullah Mengikuti Rasulullah Bukan Mengikuti Fulan 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 Tetapi Ittiba Rasulullah Mengikuti Rasulullah Sebetulnya Sangat mudah Sekali Dalam Beragama Ini Asal Kita Mengikuti Rasulullah Pasti Lurus Pasti Selamat